selamat menikmati gurih dan gembang banget kalau mau tahu cara buatnya tonton terus videonya sampai selesai dan kalau kalian suka dengan video aku subscribe, like, dan komen terima kasih sebelumnya nah disini bahan-bahan yang kita perlukan ada 250 gram kentang yang sudah aku rebus terus disini ada tepung tapioca atau aci 250 gram ada air 300 ml ada 4 siung bawang putih 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh menyedap rasa dan yang terakhir 1 butir telur nah sekarang kita ke cara pembuatannya pertama-tama masukkan 300 ml air kemudian 1 sendok teh garam 1 sendok teh udap rasa 1 sendok makan gula pasir telur terus kita masukkan kentangnya yang sudah kita belah menjadi 2 sekarang kita belah kita chopper sampai halus jadi seperti ini hasilnya kalau sudah kita chopper halus banget kita tuang ke dalam kita tuang masukkan sedikit demi sedikit tepung terus kita aduk nah ini sudah ya jadi adonannya seperti ini sekarang kita cetak dan kita akan kukus ini aku sudah menyiapkan cetakan seperti ini terus kita olesi dengan ini setelah itu kita ambil setelah itu kita biar rata ya kita hentak-hentakkan kita hentak-hentakkan nah ini sudah mendidih ya kita kukus selama 2 menit 1 menit juga gak apa-apa nah ini sudah kita hentak-hentakkan kita kukus selama 2 menit angkat seperti ini hasilnya nah disini aku sudah menyiapkan karung tadinya aku mau pakai nyiru atau tampah ternyata lengket banget jadi aku disaranin oleh ibuku memakai karung karena dia tidak akan lengket dan mudah dibalik kalau tadi tuh masih panas sekarang kita keluarkan dan kita letakkan di atas karung dan lakukan sampai dengan selesai kalau kalian suka dengan videoku ini like, subscribe, dan komen ya teman-teman semoga channelku ini berkembang terima kasih sebelumnya yang sudah subscribe channel aku nah ini sudah selesai ini ya mau aku jemur di bawah terik matahari kira-kira 2-3 hari ya tergantung cuaca juga jemur sampai kering kerupuk kentangnya sudah jadi keringnya seperti ini aku jemur 2-3 hari ya tapi itu juga tergantung cuaca kalau cuacanya benar-benar panas banget ini bisa 2 hari juga kering nah sekarang kita akan menggorengnya ya kerupuk kentang ini panaskan minyak terlebih dahulu aku saranin gorengnya itu kita panaskan minyak terus kita kecilkan apinya biar tidak gosong ya saat menggoreng kita goreng sampai habis nah ini kerupuk kentangnya sudah aku goreng hasilnya sangat mekar rasanya gurih renyah enak kalian wajib coba resep ini anti gagal dijamin ini juga bisa buat ide usaha rumahan apalagi di masa pandemi seperti ini ya nah ini dia kerupuk kentangnya sekarang kita coba kita ambil 1 ini benar-benar semurnya bismillahirrohmanirrohim nah segitu dulu video dari aku sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati